Intro Petugas jajaran Satres Kimpol Restabes Bandung meringkus seorang pria parubaya warga kecamatan Mandei Kabupaten Ciancur yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Tersangka yang mengaku-ngaku sebagai agen penyalur tenaga kerja Indonesia ditangkap beberapa waktu setelah salah seorang korbannya yang merupakan warga kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dan dipekerjakan di Arab Saudi melaporkan hal perbuatan tersangka pada polisi setelah dirinya berhasil kabur dan pulang ke Indonesia Cik, 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 Cik Adep Ria Parubaya warga Kabupaten Ciancur, Jawa Barat terpaksa harus berurusan dengan petugas kepolisian dari unit perlindungan perempuan dan anak Satres Kimpol Restabes Bandung lantaran terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap seorang wanita berinisial YS warga kecamatan Pacet Kabupaten Bandung ke salah seorang warga Arab Saudi Untuk melancarkan aksinya tersangka berpura-pura menjadi agen penyalur tenaga kerja Indonesia atau TKI dan mencari korban di wilayah Kabupaten Bandung dengan mengiming-imingi gaji besar untuk merekrut dan memberangkatkan calon korbannya ke Arab Saudi Tergiur dengan tawaran tersangka korban YS kemudian berangkat ke Arab Saudi dan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di salah seorang warga Arab pada bulan April hingga November tahun 2022 lalu Dari pengakuan korban selama kurang lebih 8 bulan bekerja di Arab Saudi dirinya hanya diberi makan tidak layak yakni nasi putih tanpa lauk pauk yang hanya diberikan satu kali sehari serta digaji di bawah angka yang dijanjikan Korban juga mengaku mendapat percobaan pelecehan seksual dari dua orang pemilik rumah tempatnya bekerja yang merupakan ayah dan anaknya Sementara itu tersangka ada yang ditangkap di kediamannya di Desa Jamali Kecamatan Mandai Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari Rabu pekan lalu setelah korban YS berhasil kabur dan pulang ke Indonesia pada bulan November 2022 lalu serta melaporkan hal tersebut mengaku dirinya mendapatkan upah senilai 2 juta rupiah dari setiap kali mengirimkan satu orang tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi karena kita setelah memulangkan saya berkoordinasi dengan Polresta Bandung akhirnya disambut dengan memang semangat yang tinggi untuk memberatasi TPPO ini seperti rekan-rekan kalian ketahui tentang undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang keberatasi TPPO Kapolresta Bandung Kombes Polkus Morawibowo mengatakan bahwa tersangka terhubung dengan seseorang di Arab Saudi untuk mengirimkan TKI selain YS tersangka juga sebelumnya pernah 3 kali melakukan hal yang sama yakni mengirim TKI ke Arab Saudi secara perorangan dengan tidak menerapkan prosedur yang sudah ditetapkan negara menurut keterangan tersangka itu setelah diberangkatkan membayar 2 juta rupiah dan tersangka sudah melakukan perbuatan ini sudah 4 kali dan sebelum melakukan aksinya kepada korban-korban yang lain tersangka bisa kami amankan dan mencegah adanya korban-korban yang serupa untuk bisa bernasib seperti YS ini jadi yang bersangkutan memang mengetahui kalau memang di Saudi Arabia itu ada lapangan pekerjaan sehingga tersangka mencari korban di Indonesia diterbangkan secara prosedural dan sampai di sana apa pekerjaannya dan apa jaminannya tidak diurus oleh tersangka sehingga yang diterima oleh korban yaitu gansinya seberapa saat tidak dibayarkan walaupun terlambat kemudian makanan diberikan tidak layak dan ada perbuatan percobaan melakukan pelajaran seksual kepada korban atas perbuatannya tersangka adik ini harus menekam di balik jeruji besi malporesta Bandung tersangka akan dijerat pasal 4 nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah agar tindak pidana perdagangan orang tak kembali terulang pihak kepolisian polresta Bandung menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bandung khususnya agar tidak tergiur dengan iming-iming gaji dan tunjangan yang besar untuk bekerja di luar negeri karena dikhawatirkan bisa merugikan dan bahkan membahayakan diri sendiri dari tim Liputan Jabar Ekspres TV melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!